Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi Bukan bisik-bisik ada yang baru nih bun Kita kan selalu ada yang baru Bil, kapan nikah Bil, kapan nikah Nikah Orang pacaran selalu gimmick Pokoknya kalo sampe tahun depan dia nganikap ini settingan Settingan iya, lu tunjukin sama gue sama Uya Sama semua orang bahwa lu pacaran kali ini bukan settingan Masya Allah, emang gua selama ini settingan pacaran Kata Mbak Mijan? Iya Hah kata dia Tapi kalo ngomongin masalah berita pertama Iya Ini kan kita membahas para artis yang menikah dengan pernikahan mewah Kita liat nih coba Ini yang mau nikah katanya di GBK Cena Cena Oh, Atang Aliminter dan Aurel akan menikah di GBK Di GBK luar biasa Saya pertandingan boleh ya tai Ini bakal jadi termewah di tahun ini Sewanya aja bisa satu setengah miliar loh sewa gedung itu Sius? Bukan gedung sih maksudnya Lapangan Ya Apalagi belum catering, belum ini itu segala macem Berarti panggungnya akan menjadi panggung yang megah banget Iya Kalo sandinya malam hari Berarti lightingnya pun harus terang benderang Kalo engga nanti jadi remang-remang Yaudah langsung aja Bentar-bentar Mijan Bentar sebenernya Kalo menurut Papi sama Mami Sebenernya Atta sama Aurel itu Settingan apa gak sih? Settingan emang lu? Lu jangan samain orang sama lu Bil Yang orang lain tuh Beneran kalo lu kan settingan mulu hidupnya Kenapa lu bilang Atta settingan sama Aurel? Hari temen lu ya? Gini loh Banyak netizen yang membicarakan perihal hubungan gua Hubungan Atta dan Aurel itu setting Ya ini netizen kan? Iya Padahal gua engga Nggak tau nih Atta bener apa engga settingannya Kita tanya aja langsung sama netizen Kita tanya aja langsung Jangan netizennya, Atta nya langsung Yes Atta Aglintar dan Aurel Air Magda Coba bro Masa bro Selamat tak Selamat tak Atta Sita Wah akhirnya gua dateng ke acara ini Sempet diundang tapi sakit gitu ya Iya Soalnya katanya acara ini acara paling julid ya di Indonesia Oh Jangan-jangan Tua julid Apa jangan-jangan gara-gara mau diundang Tentu jadi stressnya sakit gitu ya Iya takut stress gua disini Bapak julid Ibu julid Anak julid Atau Kan banyak banget yang bilang katanya Netizen lah pada umumnya Bilang katanya hubungan Atta sama Aurel Settingan Boroboro mau menikah di GBK Bener apa kak? Ah kalo omongan begitu gua basi 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 Kasih tau kenapa tuh Karena gua udah hubungan gua udah 10 bulan Ya Dan Hubungan terlama kayaknya ya kak Hubungan termasuk paling lain Ya 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 Tapi gak ada setting-settingan Tapi kenapa sampe netizen bilang lo settingan tuh Kenapa sih salah apa Hah? Sebenernya yang bilang itu lu tau pi Eh bukan gue Lu ketua Ketua netizen Para netizen bilang gua atas settingan Ketua netizen Pembinanya Lu pernah sehat Terus terus tak Tapi kalo setting-settingan tuh udah Kalo di Kalo di aku sih aku orangnya dari dulu gak pernah settingan Iya Karena aku gak bisa hubungan settingan Ya iya buat apa gitu kan Iya gak bisa Gak bisa Gak bisa di Kayaknya kalo hati gak bisa di setting-setting ya Ngapain ya Follower sudah banyak Subscriber sudah banyak Komen di settingan Iya ngapain di settingan Kan kalo orang kan setting mungkin buat naik Buat apa Kalo aku udah bersyukur Dengan apa yang aku punya Gak perlu di settingan Kalo memang lu gak settingan Lu harus telepon orang tuanya Aurel Hermansa Lu pastiin ke kita semua kalo lu gak settingan sama Aurel Telepon Anang atau Bunda Asanti Ini gak berkaitan sama settingan atau engga Iya iya Cuman maksudnya Masa gue harus telepon Ya gapapalah Terus aku ngomong apa Terus aku ngomong apa Ya harus ngomong sama Iza ngomong Ya udah Video call video call Namanya liat tuh Bunda Salon Mertua Waaaaa Kalo di handphone lu ibunya Amanda Belum tentu lu bilang begitu Amah aku Masa sih Iya Loh kemarin gue liat ibu-ibu Gak diangkat Gak diangkat Kalo atau video call Bunda Asanti aku Aurel Hermansyah Betul Enway basah kamu udah pergi ke Mimi belum? Miminya Loli Belum? Gak tau gimana caranya aku mau banget Sumpah aku mau banget Oh jadi nanti Gimana caranya Amal Loli Kalau mama Iis mau bantuin boleh Aku tuh namanya kita mau deket sama anaknya Mau dapet restunya kalo bisa kan dapet kedua belah Orang tua kandungnya Tapi itu sebenernya niatan dari hati dan... Halo? Aurel? Halo? Aurel? Iya om Uya. Aurel kamu udah denger kabar dari Atta belum? Apa tuh? Oh kamu gak tau? Kenapa emangnya? Kamu gak tau soal? Kamu gak denger kabar dari Atta? Kamu kapan kabaran transis sama Atta, Li? Apa? Kamu gak denger kabar dari Atta? Oh justru kita meminta konfirmasi bener gak berita-berita itu? Berita? Berita apa? Loli liat lampe tura dulu deh. Iya. Ada apa gak? Ada berita apa gak? Gak ada. Selamat kamu kena prank. Lali, Lali, Lali. Lali, kamu berdosa sekali. Aurel? Ini ada... Oh biar apa iseng? Ada Atta nih. Iya dia bilang kemarin mau syuting sama om Uya aku tau. Iya bilang. Lali, Lali ada denger kabar. Katanya kamu mau nikah di GBK bener. Insya Allah kalau misalnya udah kelar coronanya di GBK tapi kayaknya kalau masih... Kalau gak kelar-kelar gimana? Kalau di parkirannya aja gak apa-apa kan? Mencari lain lah gitu. Tapi rencana nikahnya kapan? Tahun depan? Tahun depan sih. Amin. Bulan apa lho? Lainnya sih awal tahun. Awal tahun ya. Yang punya keinginan menikah di GBK itu kamu atau Atta? Aku. Kenapa sih Li? Tiba-tiba lu udah kayak main bola ya pengen di GBK. Eh aku, masa kamu? Dih rebutan. Aku. Katanya Atta. Aku kan mau main bola dulu ceritanya. Enggak jadi itu kan aku tuh pengen bikin acara nikahnya tuh kayak pesta rakyat gitu kan. Nah kita harus cari tempat yang gede. Terus abis itu Atta kan gak mau pakai undangan jadi kayak semua orang boleh dateng. Terus kita pikir gimana ya? Nah yang paling gede GBK. Nah kalau orang pada datang semua gimana nanti? Oh biarin gue panggilin orang-orang Cepinang gue suruh dateng bangkrut loh. Bukan nih. Orang Cepinang tau diri kalau ngeliat makanan. Jadi tuh mobilnya misalnya rakyat karena kan waktu dulu kita bisa sedeket ini kan juga gara-gara netizen. Netizen. Jadi karena kita pengen di hari-hari bahagia kita semua orang juga bisa. Emak-emak semua diundang. Emak-emak ya. Emak-emak, bapak-bapak, adek-andek, bocil semua diundang. Pokoknya gak ada undangannya. Iya. Iya kak. Loli. Loli pengen punya anak berapa dari Atta? 15. 15. 15? Aurel diem-diem. Loli, kamu mau mendirikan kesebelasan bola pelas apa namanya tuh pemain cadangan atau gimana sih? Ada sama cadangan, sama wasitnya juga ada. 15. Soalnya kan kalau Rami gitu tuh kita pengennya, jadi nanti kalau misalnya udah ada anak ke-15 tuh lucu aja nanti. Udah di Loli tuh. Makanya nanti kalau kita nikah bukan bikin rumah mama Is, bikinnya asrama. Bikin apa? Bikin asrama. Jadi nanti kalau anggil anaknya pakai toak. Loli udah ketemu mamanya Atta belum? Waktu itu udah, cuman kan karena keluarganya Atta juga lagi di Malaysia. Di Malaysia. Kita tuh nggak usaha mau ke sana, tapi masih belum bisa harus karantina dan lain-lain. Aku aja udah setahun gak ketemu. Ketemu Mimie. Iya, udah setahun. Oh jadi lebih sering. Loli udah satu bulan, jadi kita pikir. Jadi lebih sering Atta ketemu keluarganya Loli daripada Loli ketemu keluarga Atta ya? Iya karena nggak ada di Indonesia. Kalau ada pasti udah ketemu-ketemu gitu. Kalau Mimie udah dikenalin belum sama Atta Mimie? Udah tahu tapi belum berkenal. Kapan dong rencana dikenalin dong? Nanti insya Allah lah. Segera ya? Iya. Aure lagi di Jakarta apa di Bali? Aku lagi di Jakarta nih. Oh Jakarta ya? Loli kapan ditunggu di bukan bisik-bisik ya? Boleh dong, mau dong. Nanti kapan-kapan. Asik, bener dong. Ata dong, budget aman ya? Ya budget aman. Eh tim. Udah bongkar di sini. Yaudah. Yaudah. Loli thank you Loli ya. Makasih Loli salam udah sama Pipi. Loli nonton kita bakal korek Atta nih. Atta bakal kita pakai api tidur. Loli makasih ya salam buat Anang ya. Papi, Pipi. Pipi. Ya udah anak-anak aja lu. Oke. Oke dadah Loli. Dadah Loli. Kalo gue manggil Anang gapapa. Kalo gue manggil lu emas atau om. Oke lucu. Oke. Papi. Ya. Oke. Kita akan korek lagi Atta dan Loli. Ya kan? Seperti apa? Bagaimana hubungan mereka selama ini? Apakah Atta Halilintar pernah bertemu dengan mantannya Loli yang satu ini? Waduh. Dan apakah di pagi hari ini di bukan bisik-bisik kita menghadirkan mantannya Atta Halilintar? Jangan ngalah tapi bukan bisik-bisik. Sabar ya Bun. Sabar Bun. Aduh gue seru deh. Aduh. Kembali lagi. Bukan bisik-bisik. Bukan bisik-bisik. Ada yang baru itu Bun. Bil. Ada yang baru Bil. Ya jadi pemirsa. Eh 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 kamera disitu. Kamera disitu. Aduh gila. Eh ayo dong Atta dong. Mama penasaran ini Atta apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan Atta dan Aurelintar selanjutnya. Kita ke Bang Jalu lah. Apa Julit atau Valit dulu? Julit atau Valit aja. Oke. Kita masuk dulu Julit atau Valit. Julit atau Valit. Ya artinya kalau Julit itu tidak benar. Kalau Valit itu benar. Bahwa. Atta gak jadi nikah di GBK. Karena. Lagi kurang duit. Dan Aurelintar lagi nyiapin dan cari tempat nikah di Bali yang murah. Julit atau Valit tuh. Julit. Julit tuh bohong dulu. Julit. Gak mungkin kurang duit dong. Tapi kita punya barbuk nih. Atta duitnya banyak sama Aurelintar banyak dong. Bukan kurang duit. Bukan kurang duit kurang endos. Kurang endos tuh. Cow cow endos. Tuh 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 tuh. Kita lihat ada barbuknya nih. Aurel Hermansyah. Latihan prewedding pakai songket bank. Oh. 100 juta. 100 juta gimana kurang duit. Wow. Oh my god. Pakaian doang itu. Pakaian doang. Ini. Gak sih. Sebenarnya tuh. Kalo kepikiran ada nikah di tempat lain. Bukan karena. GBK nya atau gimana kan. Sekarang pandemi ya kan. Oh susah orang banyak. Kalau mau nunggu sampai apa nih. Iya. Kita nunggu. Ada izin keramanya kan. Padahal kan Liga 1 aja gak boleh kan. Benar benar. Main bola dan lain lain. Tau tau nanti kita keramayan. Di shoot media rambut. Ribet ya kan. Iya kan. Masalah ya. Masalah tuh. Tapi berarti bener dong mau nikahnya di Bali. Enggak sih aku belum ngomong gitu tapi. Karena pakai songket Bali tuh. Itu kayaknya photoshoot of. Apa. Oh gitu ya. Papi Uya itu pakai photoshoot. Iya. Tapi katanya kemarin Atta sakit. Sakit. Karena kangen sama Loli. Loli di Bali mulut terus jadi tehokin. Bener gak. Julit kepalin. Julit. Bukan. Sakit bukan gara-gara. Enggak memang waktu itu kan lagi drop. Iya. Aku waktu itu habis kelarin. Ada kerjasama lah sama sponsor. Kayak dua bulan gitu non stop. Eh abis itu drop. Main bola juga. Sedera juga. Tambah drop. Dan akhirnya drop itu istirahat. Kata Atta Halilintar demam. Aurel Hermansa bilang. Kamu sakit karena rindu aku ya. Nah. Yaudah deh kalau itu karena kata dia iya. Oke Julit atau Valit. Kalau Atta lebih sayang sama channel Youtubenya. Dibanding ke Aurel atau Loli. Kalau ini dijawab serba salah sih ya. Iya. Nanti kalau aku jawabnya. Aurel. Lebih sayang Aurel. Orang bilang. Wah gak menghargai orang yang udah subscribe. Lu ngedukung lu selama ini. Ya. Blablabla. Kalau aku bilang lebih sayang channelnya. Wah parah sama Aurel gak. Ha ha. Emang gak pernah bener kalau di Indonesia. Gak pernah bener ya di Indonesia. Serba salah ya. Sebentar sabar ya Mama Isi ya. Sabar Mama Isi. Sabar Mama Isi. Kalau begitu kita masuk ke Bang Jalu. Bang ku jawab. Bang Jalu. Aduh kita mau disitu. Oke. Ini hanya mengembalikan ingatan kamu ke beberapa waktu yang lalu. Dalam arti kata. Biar kamu bisa bercerita atau menjawab pertanyaan secara relax aja. Ya. Jadi bukan hipnotis saat tenang. Kamu tetap dalam keadaan sadar kok. Ya. Oke oke. Ini ada lilin yang baru gak ada lilin yang baru. Ini bukan hipnotis. Ya. Ya. Bukan relaksasi juga bukan. Ini bangku bang Jalu. Bangku jawab galuh. Tapi pertanyaan gue Fi gak ada lilin yang baru nih. Kenapa? Abis dulu. Gak boleh gitu. Abis dulu. Kamu biar jadi lilin-lilin kecil. Katanya kan camatannya harus dibuka Fi. Ya ya ya. Oke. Kalau begitu disini. Lihat sini. Entah kenapa nanti saat apinya membesar. Saat apinya membesar secara seketika. Nanti ini akan membuat Atta bisa bercerita sejujur-jujurnya apa yang ingin dikatakan saja. Tapi dalam keadaan tetap bisa mengontrol. Oke dan. Oke. Sekarang buka mata tetap buka matanya. Gini. Atta. Oke. Gini Atta. Kita ngobrol ya. Ya. Jika misalnya Atta diizinkan untuk bertemu dengan anak ini. Kita akan berikan sebuah foto. Atta ingin menyampaikan apa sama anak ini. Karena anak ini adalah seseorang yang mungkin ya. Mungkin bisa jadi sesuatu yang berbeda dengan Atta sekarang. Ini Atta. Mau ngomong apa dengan anak ini. Semangat terus. Hidup kamu masih panjang. Ketika ada cobaan hidup apapun itu lalui. Terus. Harus jadi pribadi yang kuat. Kamu harus bisa menyayangi keluarga kamu. Ya. Orang tua kamu. Ya. Karena sayang orang tua sama dengan kunci keberkahan dan kunci rezeki. Ya. Terus itu orang tua juga sama dengan kunci rezeki. Oke. Dan kelancaran dalam segala apapun dalam hidup. Ya. Aku bilang sama dia. Dan ketika kamu punya dream. Menurut aku gak cukup. Ya. Di saat umur kamu mungkin masih kecil. Kamu boleh punya mimpi. Ya. Tapi menurutku yang harus ditanamkan dalam diri kamu bukan follow your dream. Tapi follow your goal. Yang kamu lakukan harus adalah keep moving on. Tutup telinga kanan, tutup telinga kiri. Kita cuma punya dua tangan bisa nutup telinga doang. Kita gak bisa nutupin mulut orang-orang yang ada banyak. Pastikan kamu berbuat hal yang baik. Bermanfaat buat orang banyak. Dan cintai diri kamu dan keluarga kamu. Atal Lintar. Kamu udah sukses ini. Amin ya Allah. Sebagai youtuber nomor satu di Asia Tenggara. Amin. Amin. Tapi kamu sudah cukup merasa bahagia apa masih ada hal yang kurang dalam hidup kamu? Kurang. Apa? Belum punya anak. Belum punya anak. Emang pengen punya anak banget? Pengen aku. Pengen jadi ayah yang bisa ngerawat anak-anakku. Bahkan ini kalau apapun yang aku bikin sekarang. Aku udah bilang misalnya nanti aku punya anak. Bapak. Bapak kerja sekarang. Dari pagi ke pagi. Buat segala hal. Segala macam bisa dibikin. Alah untuk nanti keluarga nanti. Iya. Sampai aku sekarang lagi bikin rumah. Itu juga nama anakku. Jadi ntar. Padahal belum punya anak. Udah ada namanya? Udah ada nama. Aku ngasih nama rumah itu buat anakku. Jadi ketika dia lahir. Dia udah bisa hidup. Udah ada kamar. Udah nanti bisa sekolah. Segala macam. Jadi kalau anakku nanti nonton. Aku bikin banyak hal untuk keluarga ku nanti. Masa depan dan sekarang. Atta, berapa lama udah gak ketemu sama keluarga? Hampir setahun. Hampir setahun? Ya karena dari sebelum pandemi. Ya. Keluarga lagi mau haji kan. Kemarin tau-tau transit disana. Dan gak bisa keluar. Udah hampir setahun. Jadi hampir setahun lamanya. Jadi yang di Malaysia nih siapa aja? Papa, Mama dan sembilan adikku. Oh gitu? Jadi kamu disini cuman sendirian? Cuman berdua. Ada adikku satu lagi. Yang aku sendiri. Dan ada adikku satu lagi yang nomor empat. Siapa itu? Torik. Oh Torik. Dia masih disini. Kangen sama orang tua? Kangen lah pasti. Tapi supaya apa yang dikangen sama keluarga besar dari Halilintar? Ketika kumpul gitu loh. Yang dikangenin adalah waktu kita bersama-sama main ya. Jalan-jalan terus bisa ketawa-ketawa bareng. Bisa ngonten bareng-bareng juga. Bisa nyanyi-nyanyi bareng. Yang itu yang sekarang udah gak pernah lagi kan. Hampir setahun ya? Udah hampir setahun. Sejak aku deket sama Pak Nur ini lah. Kan pandemi tuh kan. Jadi keluarganya ketemu. Aduh. Jadi terganti. Kasih sayang keluarga jadi kasih sayang Pak Nur. Untung. Untung ya. Untung ya. Setelah terpisah karena pandemi. Kamu punya Pak Nur dan keluarganya yang hangat. Jadi itu lumayan mengobati kerinduan sama keluarganya. Bener. Kalau gak ada Pak Nur, gak ada keluarga. Agak ini ya. Alimong ya. Kasihnya jadi kemana-mana nakal. Udah ngenalin. Pak Nur ke keluarga. Udah sih. Kita pas awal bahkan tuh. Ada videonya. Awal-awal banget. Itu ulang tahun aku. Tahun lalu. Iya. Itu Pak Nur sama keluarga ku. Bikin surprise-nya bareng. Iya. Sama mamaku, sama adik-adikku. Waktu itu kamu udah jadian? Belum sih. Belum jadian. Nah setelah jadian. Aku tuh sama dia gak ada kata-kata jadian. Sampai sekarang? Gak ada. Cuma langsung ketunangan nih cincinnya. Iya. Kenanmu kalo orang kaya cincinnya begini loh ya. Oh iyalah pasti lah. Enggak itu Pak Nur yang maunya begini. Oh. Kalo aku tuh selalu ngikutin dia. Dia maunya begini. Bener. Udah lu ikut dia aja pasti bagus. Iya katanya dia maunya ungu. Terus kamu harus ada ini-ininya ini. Oke. Aku kan mau surprise ya. Rencananya kapan mau bawa orang tua ke tempat Aurel? Gak tau ya kalo pandemi gini aku tuh gak bisa janji apa-apa. Tergantung pandemi ini ya. Loli akan dibawa ke Malaysia? Nah better mungkin kayak gitu ya. Better Pak Nurnya dulu yang bisa mendekat ke keluarga ku. Kan dimanapun orang tua yang harus kita curi. Iya. Artinya. Emang dicuri emang selama ini ada hambatan mungkin ya keluarga? Atau ada yang gak setuju dengan hubungan kamu dengan Loli? Enggak sih bukan gak setuju cuman kan. Memang misalnya kayak aku ke keluarganya Aurel. Aku harus masuk ke keluarganya. Kenalan nama adik-adiknya. Telah tau sikap dan begitu. Harus ikut misalnya keluarganya lagi jalan kemana aku ngikut tuh. Ke misalnya ada jalur darat waktu itu ke Jogja. Kalau kemana tuh aku ikut liburan bareng. Membaur gitu. Jadi ada ngobrol sama bunda. Ada ngobrol sama pipi. Ada ngobrol sama adik-adiknya. Ada berkasih sayang lah. Iya, iya. Nah maunya aku gitu juga. Jadi Pak Nurnya yang harus mencuri hati orangtuaku. Mencuri hati. Cinta dengan Aurel? Cinta dengan Aurel? Ya iyalah kalau gak gak nyampe sekarang. Kalau gue pengen cinta sama Aurel. Yang terdalam. Silahkan. Kalau kita punya hubungan. Kita harus berjuang untuk hubungan itu. Kalau ada perdebatan diantara kita. Carilah jalan keluar yang baik. Iya. Semoga itu semua bisa berjalan dengan lancar. Dan aku juga sering ngobrol sama dia. Kita bukan pengen tidak menjadi diri kita mengubah diri. Kita kan harus saling berubah diri nih. Bukannya kita gak menerima satu sama lain. Tapi memang namanya manusia kan pasti ada kesalahan. Jadi kita pasti harus merubah hal-hal negatif yang ada di diri kita. Menjadi hal yang positif. Jadi itu yang kalau aku bilang sama kamu. Kalau misalnya memang ini benar-benar lancar. Misalnya ini benar-benar rencana Tuhan. Buat kita. Memang kita ditakdirkan untuk bersama sehidup semati. Kita berdoa bersama. Karena ini dari hati. Aku sayang sama kamu. Bu berikan ya. Oke kita kembalikan sehidup semula. Oke Atta kita kembalikan sehidup semula. Aduh. Ya. Dan setelah ini siapakah mantannya orang lagi dari tangan. Tetapi bukan bisik-bisik. Sabar ya bun. Sabar bun. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Yes balik lagi di bukan bisik-bisik. Ada yang bantuan ya bun. Ada yang bantuan bun. Oke sekarang siapkah Atta kalau kita bertemu. Pertemukan kamu dengan seseorang ini. Seseorang siapa. Siapa sih Pak Pih. Aku tuh masih bingung loh dari tadi ada seorang-seorang itu siapa gitu. Oke. Yakin? Lu yakin Pih lu datengin. Jangan dong Pih. Oke oke. Kita undang saja sang mantan. Silahkan masuk. Yuk Tuhan la." Oh iya. Kayak gini. Kita mantannya dia maatnya Aurel. Oh iya. Ya iya aja lu. Kok kamu udah kurus? Iya. Udah ngamakan-makanya? Nih, dulu kenta. Mama ini kenta, nama panjangnya kenta k******. Jangan dong. Jadi, aku bingung ya, ini hubungannya sama Aurel apa ya? Bingung aku. Iya, emang gak ada hubungannya. Kemarin bukannya lagi di Jepang lu gimana sih? Aku udah lama gak bisa pulang ke Jepang ya. Kemarin mama? Mama masih di Jepang. Sempat kesini? Gak bisa kesini juga. Kangen sama mama? Enggak. Oh iya kangen. Coba kita kasih lihat foto berikut ini. Nah. Iya. Ini apa nih? Ini rumah aku, dari aku umur 2 tahun tinggal disini. Tinggal disitu ya? Iya. Sekarang mama masih disana? Masih. Ini dimana sih kenta? Di kota apa? Ini kota kampung banget aku. Dekat Nagoya. Kenta kamu kan sudah lama tidak bertemu mama. Iya. Karena kan lagi pandemik adanya covid-19. Kamu sedih? Hmm. Iya gak bisa langsung ketemu itu sedih. Tapi sekarang bisa. Telepon bisa juga. Telepon bisa. Tapi kalau kamu gak udah pulsa, memang kamu bisa telepon? Iya. Iya susah ya. Sudih ya. Terakhir kamu komunikasi sama mama kapan? Udah. 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 Apa. Telah hidup ketamanya tahun baru ke Malin. Kalau kita ngomongin masalah mama kamu. Oh baru. Udah satu tahun ya hampir satu tahun. Kenta kalau kita ngomongin masalah mama kamu. Kamu pura-pura nangis dong. Sedih biar rating kita bagus. Nangis disuruh. Iya. Mama. Nah gitu ya. Ya gitu ya. Dari ulangnya kamera rolen. Aku maaf ya nangisnya dimana? Kameranya ambil mana? Kamera mana? Ya siap ya siap ya. Aku tanya ulang ya. Oke oke oke. Jangan lebay tapi keliatan kayak nangis. Oke oke. Kenta sebenernya kamu kangen gak sama mama dan. Merasa sedih gak udah lama gak ketemu sama mama. Secara mama kan di Jepang gak bisa ketemu sama kamu. Kamu gak bisa pulang. Adanya covid-19. Pak Abya. Kok udah diidung sih air matanya? Gimana gimana gimana? Gimana ya? Cerita-cerita aja cerita. Sekalang cepat juga. Sekalang udah ibu aku ayah aku udah tua ya. Jadi bahaya sebenernya bahaya. Bahaya iya bahaya. Takut kena virus jadi biar di rumah aja. Jadi aku sebenernya aku. Jadi harus bantu. Kamu terakhir komunikasi sama mama kapan? Aku tuh akhirnya. Tadi pagi. Kenta bener gak? Kalau kamu sebetulnya lagi ke makunya masalah ekonomi. Kamu kurang uang. Iya. Sampai kamu kemarin sempet minjem-minjem uang. Dan sempet katanya. Iya. Sampet ditagih sama dep kolektor tuh bener. Ih. Dep kolektor itu penagi hutang. Penagi hutang. Penagi hutang. Bener. Gimana lagi ditanya? Jadi. Cabar ya Kenta. Iya. Aku. Jadi selama covid itu. Sebanyak gak. Tidak. Tidak bisa kerja kan. Tidak bisa keluar. Tidak bisa kerja ya. Iya. Iya. Jadi aku di rumah terus. Iya. Tapi panas di sini. Jadi gak bisa mati ngasek. Jadi listriknya mahal. Mahal terus. Bener. Sampai diputur listrik. Bener. Iya. Listrik mahal. Iya mahal. Jadi. Tapi aku gak suka panas. Iya gak suka panas. Iya gak suka panas. Jadi. Pakai aset terus. Kalau ngomongin masalah listrik. Memang kamu gak ada biaya. Tapi kalau ngomongin masalah makan sehari-hari. Karena kan itu kebutuhan. Iya. Itu gimana. Secara kan kamu suruh. Maaf ya. Siapa yang ngasih makan kamu. Kuting kurang. Terus gak ada pekerjaan di Jakarta. Kalau kamu. Untuk makannya gimana. Jadi. Aku gak bisa. Gak bisa beli makanan sendiri jadi. Masak. Iya gak bisa masak juga. Terus kamu makannya gimana. Jadi minta sama siapa. Makannya aku. Aku. Rumah. Ayah Ruben. Oh iya. Ruben oke. Gimana. Karena Ruben. Juga termasuk orang yang menyelamatkan hidup kamu ya. Iya. Jadi. Aku. Kalau gak bisa makan. Aku ke sana. Rumah Ruben. Kalau aku apartemen sendiri. Pakai aset terus. Jadi. Aku tidur juga. Kamu tidur di rumah. Rumah Ruben juga. Ya karena. Pakai aset bebas. Yang penting. Makan lah. Gak usah mikir listrik. Yang penting makan. Kalau gak makan kamu bisa sakit. Iya kan. Iya. Lihat apinya. Lihat apinya. Oke. Tetep buka matanya. Tetep buka matanya. Oke. Kenta begini. Sekarang ceritakan sejujurnya. Apa yang. Saya tanyakan. Katakan sejujurnya. Apa yang. Pertanyakan sama kamu. Sekarang. Saat kamu mengeluarkan. Apapun. Oke. Yang. Ingin kamu curahkan. Kenta. Udah. Sampai sekarang. Pengen gak menikah. Pengen. 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 Tapi. Aku tahu. Belum bisa. Belum bisa. Iya. Kenapa. Karena. Uangnya belum cukup. Jadi. Apa ya. Gak bisa. Bahagia gitu. Gak bisa. Bahagiaan. Mau nabuk dulu. Iya istrinya. Apakah kamu benar. Pernah ditolak oleh. Artis-artis Indonesia. Yang kamu tembak. Pernah naksir siapa. Pernah. Ceritain. Ceritain. Iya. Siapa. Kamu pernah naksir Haruka. Bener gak. Temen kamu dari Jepang. Iya. Pernah. Pernah. Pernah ngomong cinta sama dia. Iya pernah. Pernah. Gimana coba ceritanya. Jadi. Haruka itu. Sebenarnya senior. Senior aku. Jadi dia duluan. Ke Indonesia. Jadi aku. Udah tahu dari. Di Jepang. Aku ada di Jepang. Udah tahu. Iya. Jadi aku. Aku pengen jadi. Kayak Haruka gitu. Iya. Tapi aku. Beberapa kali aku ketemu Haruka. Haruka itu. Baik banget. Dan. Cantik juga. Jadi aku. Apa ya. Ketemu. Deketin. Ya dekat. Jadi semakin dekat. Aku semakin. Cinta gitu. Dan menyatakan cinta sama dia. Iya. Ngomong langsung apa di telepon. Iya. Ngomong langsung. Ngomong langsung. Di mana pada saat itu. Di rumah. Rumah Ruben. Iya. Aku. Cinta kamu. Serius. Serius banget. Serius. Serius. Udah cinta banget sama Haruka. Aku cinta. Cinta Haruka. Jadi. Jadi kamu waktu itu. Ngomongnya berdua aja. Atau ada orang lain. Ada orang lain. Iya. Aku cinta kamu. Jadi aku mau pacar sama kamu. Gitu. Apa kata Haruka. Kata Haruka. Sekalang gak bisa jawab. Terus nanti. Dia pikir dulu. Satu. Patah hati. Iya. Jadi aku seminggu. Kemudian aku. Tanya lagi. Tanya lagi. Terus dianya gak bisa pikir pacar. Mau. Yang mana aja gitu. Ditolak. Sedih. Sebenernya itu penolakan secara halus ya. Kayak Tuhan. Sedih waktu itu. Nangis. Nangisnya gimana. Gimana nangis. Coba. Raga kan. Apa yang terjadi. Coba nangisnya gimana. Gimana nangisnya waktu itu. Gimana nangisnya waktu itu. Gimana nangisnya waktu itu. Tambah nangis. Ya kenapa. Karena cuma satu doang. Harusnya dua nanti kontek. Pulang. Pulang. Terus. Siapa lagi aktis yang pernah ditolak. Menolak kamu. Di Indonesia. Desi JKT Votye. Ya. Tapi sebenernya belum tembak. Tembak. Karena dia masih anggota JKT Votye. Oke. Jadi aku tau gak bisa jadi pacar gitu. Ada sempat ada penolakan untuk kamu ngajak pergi. Hahaha. Oh iya. Benar. Benar. Gimana ceritanya. Jadi. Nah. DesiK sekarang udah lulus nih. Di Jakarta 69. Ya. Jakarta 49. Jakarta 49. Jakarta 49. Sebenernya udah bisa Kenta. Kalo udah lulus tuh. Udah keluar dari sana. Udah lulus. Bisa. Kamu udah pernah. Komunikasi lagi loh. Iya. Baru kumalin kan. Baru kumalin. Baru kumalin. Baru kumalin. Dia lulus. Jadi. Aku. Whatsapp. 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 Lulus. Terus. Congratulation gitu. Lulus dari JKT Votye. Jadi semoga. Gitu. Jadi aku. Ucapin. Selamat dulu. Dijawab. Bahasa basi. Beneran. Dijawab gak? Iya. Jadi terima kasih. Terus aku. Kalau bisa. Jadi. Kalau lulus bisa. Pacara. Ketemu dong. Makan berdua. Iya. Terus jawabannya. Makan bisa kan. Makan barang bisa kan. Terus. Dia tanya. Sama siapa. Ubalak tuh nanya. Iya. Dia. Dia tanya. Jadi. Kamu kasih tau lagi. Berdua. Berdua. Terus gak dibalas. Gak dibalas sama dia. Ya Allah. Kenta kesian banget. Indonesia itu asli Jepang apa Indonesia? Indonesia. Asli Indonesia. Dian. Oke Kenta. Jujur. Kamu pernah gak diajak settingan sama seseorang. Pacaran settingan. Artis Indonesia mungkin. Pernah diajak settingan pacaran gak sama seseorang. Nah ketawa nih. Berarti ada nih. Ada. Ada. Tapi aku gak terima. Oh gak terima. Gak terima. Iya. Karena aku gak bisa mengerti. Gak bisa mengerti. Settingan itu apa. Gak tahu. Gak tahu. Oke. Artis. 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 Artis juga. Penyanyi. Ini kayaknya pernah nih ya. Penyanyi. Kayak gimana orang ciri-cirinya. Jadi. Meta pernah diajak settingan sama artis Indonesia. Apakah dia pemain sinetron. Pemain film. Atau penyanyi. Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Bisik Bisik. Sabar Moon. Sabar ya Moon. Oke balik lagi di Bukan Bisik Bisik. Ada yang baru nih Moon. Ada yang baru nih Moon. Ada yang baru nih Moon. Jadi intinya adalah kamu pernah diajakin pacaran settingan. Artis. Artis. Kayak apa? Kayak. Penyanyi ya. Penyanyi. Penyanyi dirinya. Dia punya grup ya grup. Grup? Berapa orang? Dua ya kayak. Dua orang. Oh dua. Apa? Penyanyi dangdut Pop. Ya penyanyi dangdut. Kamu inget namanya siapa? Boleh ya. Boleh kami. Boleh ya. Enggak ini aja. Apa buah. Huh? Buah. Buah aja kayak buah gitu. Oh buah. Nama buah. Nama buah. Buah. Nama disini buah. Ya buah. Buah apa? Semangka. Semangka. Hei hei hei. Hei hei hei. Ya pokoknya. Iya ya. Contohnya. Contoh semangka. Melong ada banyak kan. Lohanya ya. Contoh buahnya ini. Kenapa kamu gak mau? Aku gak bisa mengerti. Aku tidak mengerti settingan. Apa? Pokoknya settingan itu. Seperti apa itu kamu gak ngerti? Bisa sampai dimana gitu. Tapi ditawarin dibayar? Enggak. Enggak. Mungkin sama-sama. Dari terkenal gitu. Dari terkenal. Oh tapi kalau bisa di ngajakin pacaran beneran mau? Eh tapi. Eh mau dong. Mau. Gak mau. Pacaran beneran mau. Oh gitu. Iya tapi. Apa ya. Aku gak bisa mengerti kan settingan itu. Gak bisa mengerti. Jadi aku pelah-pelah gak mengerti gitu. Jadi aku gak jawab. Oh. Terus. Aku chat terus. Terus. Ternyata. Kenta maaf. Aku mau ke dokter. Boleh pinjam duit. Gitu. Malah pinjam duit. Malah pinjam duit. Jadi aku gak jawab. Gitu. Oh jadi di jawabnya pinjam duit. Iya. Tapi gak jadi pacaran malah pinjam duit. Iya. Kalo pinjemin duit. Iya. Pinjemin. Iya. Diganti. Gak tau gak tau. Gak tau ya. Gimana ya kalau ganti apa. Uangnya diganti. Iya uangnya ganti atau. Iya. Berarti. Ini wanita duo. Wah. Gak usah ya. Gak usah gitu ya. Dari. Buah-buahan. Buah-buahan. Kamu diajak settingan. Tiba-tiba. Aturan kamu yang dibayar. Tapi dia malah minjem uang untuk perobat. Iya. Iya. Oke dan. Buka-buka matanya. Buka-buka matanya. Dan tau kenapa Penta. Setiap kali Kenta berbohong. Kenta akan melakukan gerakan senam. Tau senam? Iya tau senam. Setiap kali kamu berbohong saja. Kamu akan melakukan gerakan senam. Nah oke pertanyaannya adalah. Bener gak kamu pernah nembak Haruka dan ditolak? Enggak. Enggak pernah? Pernah. Suka sama Haruka gak pernah? Enggak. Haruka siapa ini? Nembak juga gak pernah? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Nembak dia ditolak gak pernah? Enggak pernah. Kenta. Kenta kalau dia pernah bilang dia. Oke 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 oke. Oke Kenta. Oke Kenta. Oke Kenta. Ya. Lebih suka cewek Indonesia atau cewek Jepang? Indonesia. Indonesia? Iya. Bukan Jepang? Bukan Jepang. Yakin? Iya yakin. Aku karena ada di Indonesia kan. Dan di Islam Indonesia gak pernah naksir cewek Jepang ya? Enggak. Enggak. Jadi aku buang Jepang. Buang Jepang? Iya. Iya kan? Henta kamu pernah diajak settingan? Enggak. Gak pernah settingan? Iya. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah gak pernah. Gak pernah gak pernah. Gak pernah diajak settingan? Iya gak pernah. Pacar settingan gak pernah? Sama duo penyanyi? Enggak gak pernah. Siapa? Gak pernah diajak settingan? Sama buah-buahan. Gak pernah diajak settingan? Sama buah-buahan. Iya. Thank you banget. Terus. Lancar semuanya. Lancar semuanya. Amin. 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 Dan membuat bangga Indonesia. Jadi youtubernya bukan hanya Sesi Tenggara. Oh begitu. Sedunia. Sedunia. Oke. Pertanyaannya adalah. Naksir Desi JKT48? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Oke ya. Naksikan setiap tim siang. Habis ini dan ketemu lagi di bukan. Wisik-wisik. Sabar ya Bu. Tentu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.